Halo teman-teman semuanya balik lagi di channel gua ijr nah pada semuanya kali ini gua bakal ngasih tahu seputar informasi tesnet temen-temen aja di sebelum kita mencoba video jangan lupa tekan tombol subscribe supaya channel ini masih bisa berkembang masih bisa memberi informasi menarik lainnya temen-temen Nah kita langsung aja kita gas untuk tutorialnya temen-temen disini itu kita sama tesnet dekreditor jadi udah gue share di channel telegram gua kalau kalian belum join join dulu biar kalian bisa dapat info menarik dari gue temen Oke kita coba cek di aduh di channel telegram ya oke kita disini air drive-nya sudah sini nanti gua post linknya di deskripsi ya kita coba set set rpc url dulu ya untuk set rpc nya kita masuk di metamask kita klik di titik tiga kita masuk di pengaturan tak ke jaringan kita tambahkan jaringan temen kita kita disini isi bsc tesnet oke di sini kita paste yang udah kita salin chainidnya 97 simbolnya adalah bsc urlblok explorer nya kita salin dulu kita tempel kita klik tambahkan nah disini tuh udah ya udah masuk dan gua disini udah ada 0,9 bsc dan untuk cara dapetinnya gimana bang kita masuk di klaim ya disini ada kalian wajib menggunakan VPN untuk klaim tesnetnya kita masuk aja di linknya kayak gini ini kan gak bisa tuh karena kita wajib menggunakan VPN temen-temen untuknya coba kita masuk di browser disini ya nah jadi kalau kalian gak pakai VPN itu nanti kayak gini temen-temen coba kita aktifin VPN nya ya untuk dapetin kita aktifin tesnet nya menanjui VPN-nya 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 kita aktifin VPN-nya disfruttu yang ini yang ya kita udah pilih disini ke Australia coba kita aktifin lagi nah disini udah muncul kalau kita pakai VPN itu bisa disini paste adres kalian disini ya paste adresnya itu disini nah ini udah alamat publik udah disalin ke clipboard nah ini paste kan disini terus kita klik give me bnb kita klik disini ada 1 bnb nah kita klik aja kita klik kayak gini nanti kalau keterangannya kayak gini itu berarti kita udah pernah claim teman teman jadi karena gue udah pernah claim ini jadi gak bisa claim lagi cuma bisa sekali nah kalau udah kayak gini kita langsung maju ke disini kita klik browser nah nanti nanti seperti ini ya oke disini kita salin link tes net yang udah gue kasih disini adalah tes di layer.io kita copy kita masuk lagi di metamask kita tempel kita cari nah kita klik hubungkan teman 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 nah jadi ini udah terhubung nah nanti disini ada kayak supply market gitu ya jadi kita tunggu sampai selesai prosesnya jadi kita wajib mengaktifkan VPN kalau mau garap ya jadi biar ya biar enak sih nah disini udah ada yang muncul seperti ini kita klik deposit yang di trust wallet namun kita klik approve kita klik setuju atau approve oke disini transaksinya udah selesai ya ini udah berhasil kita klik oke kita tunggu lagi disini masih loading marketnya nah kita klik milih yang BNB kita klik aja disini nah kita klik deposit ini disini atasnya disini tuh ada kalian bisa milih biar berapa BSC yang kalian depositkan gue pilih yang 0,2 aja BSC nya nah kalau udah kita klik deposit nah jadi kita konfirmasi lagi nah kalau udah kita langsung ke supply market ya ini kita tunggu aja masih loading lagi kita tunggu aja ini masih loading jadi agak lumayan lama nah kita masuk ke supply market lagi kita klik yang bawah ya yang aset disini paling bawah disini ada klik withdraw kita klik withdraw dulu jumlahnya adalah 100% kita klik withdraw nanti ada konfirmasi lagi nah kita klik konfirmasi kalau udah ini oke temen-temen kalau udah ini masih loadingnya kita tunggu tunggu tinggal tunggu lagi nah kalau udah kita klik kolateral disini klik nah kayak gini nah kita klik USBNB as kolateral nah disini kita klik konfirmasi lagi pokoknya kalian ikutin step yang gue kasih temen-temen jadi pokoknya stepnya kayak gini terus ini udah selesai oke temen-temen jadi tadi stepnya ada yang salah ternyata kalau kita udah kolateral terus kita langsung aja disini approve PTC nya ya kita approve nah kalau udah kalian approve nanti masuk di borrow market nah kalau udah klik borrow disini nah disini ada available borrow kalian klik aja 100% disini ya kita klik borrow nah disini nanti kita masuk ke konfirmasi kita konfirmasi aja wajib BTC ternyata temen-temen ya oke disini gagal ya kita coba lagi sampai berhasil klik borrow 75% aja kalau gak bisa klik borrow kita klik konfirmasi nah disini nah disini udah transaksi udah sukses kita masuk lagi di my asset nanti ya kita tunggu aja scroll ke bawah kita klik BTC nya kita repay kita isi senilai 75% lagi kita repay kita konfirmasi oke disini transaksinya udah sukses ya kita coba disini apakah muncul untuk claim reward nya baik kita tunggu sampai ada keterangan claim reward disini harusnya muncul temen-temen untuk keterangan claim reward nya ya cuma disini gak ada kita coba refresh kita coba refresh lagi oke setelah gue refresh ternyata disini udah muncul join supply and borrow market to end segini ya jadi kita klik nah kita withdraw CDTC kita klik konfirmasi jadi perlu di refresh dulu ya mungkin otaknya biar gak nge-lag oke disini udah transaksi sukses kita masuk di pojok kanan atas kita klik stake nah disini kita klik nah disini kita klik stake ya jadi kalau kalian belum enable itu di enable kan dulu total stake disini kita stake ya 100% karena gue cuma punya segini kita stake dulu CDTC nya kita klik konfirmasi kita klik oke teman-teman kita klik unlock 100% kita klik unlock konfirmasi disini transaksi udah selesai kita masuk ke oke kita klik pojok kanan atas kita klik dashboard nah disini kalau tombol kreditnya itu udah biru itu berarti kalian udah berhasil oke disini kita klik kredit nanti diarahkan seperti ini disini disini suruh ngisi identitas ya kita klik next kita klik next kita klik submit gitu aja disini disini untuk isi data diri kita ya kayaknya jadi kalau kalian isi dulu terlebih dahulu juga gak masalah kalian bisa isi nama your password name isi ya asal aja gak apa-apa asal aja aib gitu aja cr 1234567 email address your family address gak ada kita skip freelance do you have online loan no kita klik next kita klik more than three times no more than three times kita klik yes nice kita klik number twin number twin twin seling moment company transfer kita klik no karena gue gak punya motor sekitar disini kita klik next kita klik next kita klik next kita next kita klik submit oke thank you you have finished your credit info submission flex secure borrow limit again in three days jadi kalau stepnya udah kayak gini berarti udah berhasil ya teman-teman thank you very much dan selamat menonton jangan lupa gunakan VPN saat kalian setting atau garap aplikasi ini teman-teman ya kayak gitu aja sih simpelnya gue mau istirahat dulu terima kasih sampai ketemu lagi di channel gue FJR thank you very much dan selamat menonton selamat menonton